Intensitas serangan militer Israel mulai meredah di Gaza. Sebagian pasukannya pun mulai berkemas meninggalkan Rafah di perbatasan selatan dengan Mesir. Tapi kini serangan meningkat di perbatasan utara Israel dengan Libanon mengundang kekhawatiran dari sekjen PBB. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin saat menerima Menteri Pertahanan Israel U.F. Gallen di Washington menyerukan solusi diplomatik. Namun Gallen mengatakan Israel harus bertindak. Kelompok bersenjata Libanon Hezbollah yang didukung Iran mulai menyerang Israel segera setelah serangan lintas batas Hamas pada 7 Oktober yang memicu perang di Gaza. Sejak saat itu Israel dan Hezbollah saling baku tembak menyebabkan puluhan ribu orang di kedua sisi perbatasan mengungsi. Sebelumnya dalam pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Israel U.F. Gallen, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken juga menekankan pentingnya menghindari eskalasi konflik di Timur Tengah. Menlu Blinken juga mengatakan perlunya mencapai resolusi pasca perang yang realistis. Yang memungkinkan para pengungsi baik di Gaza, Libanon, dan Israel kembali ke rumah mereka. Alon Ligrin dari Standing Together, organisasi perdamaian warga Yahudi dan Palestina juga mendesak deeskalasi. Sebagian analis juga mengatakan eskalasi konflik dengan Hezbollah juga berpotensi menimbulkan kerusakan lebih berat bagi Israel. From the point of view of Hezbollah, this means huge missile war by firing the 150,000 missiles they have, including precision missiles that can hit every objective in Israel. PBB memperingatkan situasi di Gaza sangat buruk dengan korban melewati 37.000 jiwa. Sementara menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, banyak konvoy bantuan ke Gaza tidak menjangkau warga sipil karena menjadi sasaran tidak kriminal. Dari Washington DC, Yuni Salim, dan tim VOA.